Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua Kali ini Armin akan memperbanyak bionukulir sahabat Taniah Dengan bahan-bahan seadanya Dari buah-buah timun suri Atau kulit-kulit buah timun suri Dan timun-timun yang tidak layak konsumsi Nah pada video kali ini Armin akan share ke teman-teman semua Karena pada hari ini Armin mencabut tanaman timun suri Untuk yang dibede dengan yang dekat Cabai merah teriting ini sahabat Taniah Nah ini ada yang masih murah juga Kita akan peti karena Pohonnya akan kita cabut Di sini sahabat Taniah Ini nanti akan diganti dengan tanaman tomat Sehingga nantinya disini cuma ada cabai Dan tomat sahabat Taniah Dan sudah ada beberapa Tanaman tomat yang ditanam ya Nah ini sudah kita tanam Sebagian Tapi untuk yang bagian ujung yang sebelah sana Belum sahabat Taniah Ini baru beberapa saja Untuk tanaman tomatnya Nah nanti ini hanya dua tanaman sahabat Taniah Yaitu CMK dengan tomat Untuk tanaman yang satu bedeng ini Nah sahabat Taniah Sebenarnya sharing seperti ini sekarang Perkembangannya untuk CMK karisma Nah nanti di ujung sana juga Kita akan tanami tomat Sementara sekarang masih ada timun surinya Maka timun surinya ini kita akan cabut Nah selain timun suri ini Kita juga akan tambahkan dengan ini Daun ketila rampat atau luar mantang Dan juga ini Peti Cina atau peti Tiongkok sahabat Taniah Nah sahabat Taniah untuk selanjutnya Kita juga akan menggunakan ini Buah pepaya matang sahabat Taniah Dan tentunya kita akan menggunakan air kelapa sahabat Taniah Kita tidak menggunakan air biasa Kita hanya menggunakan air kelapa dan Kentos kelapa sahabat Taniah Sebagai sumber airnya Karena tetos kelapa ini Nanti akan mencair sahabat Taniah Nah sahabat Taniah Selanjutnya kita akan siapkan wadah Ini sekitar 20 liter sahabat Taniah Untuk pupuk organik cair kita Jadi dari Bionuklir 2 liter Akan menjadi 20 liter Nah untuk dikompostinya pun Tidak ada yang beli sahabat Taniah Cuma menggunakan ini Mengandalkan jakabah Dan juga ini Tanah dan perakanan pisang Dan juga Bionuklir sahabat Taniah Nah sahabat Taniah Yang beli itu cuma ini sahabat Taniah Gula merah cair Tentu alatnya kita siapkan Yaitu Karet dan kain sahabat Taniah Oke sahabat Taniah Tidak usah basi-basi Kita langsung saja ke proses pembuatan ya Yang pertama kita siapkan ember Kemudian Kita masukkan ininya Sahabat Taniah Yaitu Kentos kelapa Atau tombong kelapa Yang mana ini adalah Berfungsi sebagai JPP Sahabat Taniah Kalau untuk unsur haranya Habis sudah sharing ke teman-teman semua Unsur haranya disini Ada Pospat dan kalium Sahabat Taniah Gula terlarut juga ada Pada kentos kelapa ini Jadi kita seharusnya memang Tidak ditambah gula juga Sudah jadi pupuk ini Tapi Tidak apa-apa Kita tambahkan gula Sahabat Taniah Nah selanjutnya Sahabat Taniah Kita masukkan Buah-buahannya Nah kali ini Supaya Lebih bagus Kita akan tambahkan dengan Buah papaya Dan tentunya Bahan organik yang tadi itu Dari Daun Timun suri Yang segar tapi ya Bukan yang Bercak Dan buah-buah timun suri Dan juga Buah-buah timun yang Tidak layak konsumsi Sahabat Taniah Timun-timun PJ Admin Akan masukkan ke sini Dan ini pengalaman Beberapa waktu lalu Ketika admin Memperbanyak jakaba Ternyata Dari Timun ini Bagus sekali Untuk membuat jakaba Dan tentunya Untuk memperbanyak Bionuklir juga Pastinya Makin jos Sahabat Taniah Nah kenapa Kita tidak menggunakan Pupuk Kimia lagi Karena Kebetulan Arvin Tidak ada duit Sahabat Taniah Buat beli pupuk Kimia Dan juga Kebetulan Ini sudah Bahan organik Sultan semua Sahabat Taniah Ini tidak Menggunakan air Kita Airnya juga Cuma air kelapa Kentos kelapa juga Melimpah Jadi tidak perlu lagi JPT dan juga Pupuk Kimia Sahabat Taniah Kita hanya Tambahkan dengan Gula merah saja Sahabat Taniah Selanjutnya Kita masukkan ini Daun Lamtoro Sahabat Taniah Dan juga Daun Ketilarampat Sebagai sumber Unsur mikro Karena di Daun Ketilarampat itu Ada boron Dan juga ada Jatusi Sahabat Taniah Nah selanjutnya Kita masukkan ini Bionuklir Bionuklir Kohe Kelelawarnya Disini ada MKP juga Waktu itu Dan Advin Sudah share Ke teman-teman Semua Untuk Cara Proses Pembuatan Bionuklir Dengan Kohe Kelelawar Kalau teman-teman Mau membuat juga Bisa menggunakan Gula merah cair Seperti ini Atau Menggunakan Gula merah Padat Yang masih padat Atau Menggunakan Molase Atau Gula pasir Juga boleh Kita campurkan Ke Pupuk Bionuklir Yang sudah ada Kreasikan saja Sahabat Taniah Ukurannya Lalu kita aduk Kita kocok Kemudian Kita masukkan Kesini Sahabat Taniah Nah Sahabat Taniah Admin akan bahas Kenapa sih Admin menggunakan Daun timun suri Dan buah timun suri Juga buah pepaya Karena Admin akan Menggunakan Pupuk Bionuklir ini Nanti Akan digunakan Untuk pupuk Melon Dan juga Untuk tanaman timun Semi F1 Sahabat Taniah Jadi Admin akan Menggunakan Bahan organik Yang dominannya Yaitu dari Varietas timun juga Sahabat Taniah Jadi Timun Akan digunakan Untuk Memupuk timun Sahabat Taniah Dan tentu Ilmu ini juga Teman-teman sudah tahu Ya Pupuk terbaik Pada tanaman Yaitu dari tanaman itu sendiri Nah Selanjutnya Kita juga Tidak menggunakan Mikro Rija Sahabat Taniah Tapi Mikro Rija Yang Dari alam Saja Kita Menggunakan Akar-akaran Dan juga Kayu lapuk Seperti ini Nah Ini Bisa teman-teman Saksikan Ciri-cirinya Seperti ini Ada kayu Lapuk Dan ada Berwarna putih Seperti ini Ini Terinfeksi Mikro Rija Sahabat Taniah Jadi Kita Hanya Menggunakan Mikro Rija Alam Saja Dari akar pisang Dan juga Kayu lapuk Sebagai sumber Mikroba Dari Mikro Rija Dan Trichoderma Sahabat Taniah Ada tanahnya Juga sedikit Yang kebawa Oleh akar pisang Nah Lantul selanjutnya Kita Masukkan juga Ini Jakabat Super Alhamdulillah Sahabat Taniah Ini Alhamdulillah Tadi pagi Admin panen Jakabat Sahabat Taniah Ini juga Di tempat Yang ini Yang sama Di ember Ini Sahabat Taniah Tapi ini Sudah Admin Pindahkan Untuk air Jakabatnya Ke tempat Yang berbeda Namun Perlu Teman-teman Ingat Bahwa Bahan organik Yang admin Buat Waktu itu Yaitu Dari Air Rebusan Kacang Tanah Alhamdulillah Subur Dan Super Subur Sekali Pokoknya Sahabat Tani Jadi Sekedar Masukkan Saja Mungkin Teman-teman Mau membuat Jakabat Dengan Tips Ini Bisa Teman-teman Gunakan Yaitu Air Rebusan Kacang Tanah Nah Selanjutnya Kita Masukkan Air Kelapanya Dan Air Kelapa Ini Kalau Bisa Enggak Usah Diganti Dengan Yang Lain Sahabat Taniah Karena Enggak Banyak Juga Kita Khususus Menggunakan Air Kelapa Tapi Kalau Misalkan Enggak Ada Boleh Diganti Dengan Air Cucian Beras Atau Air Kolam Oke Sahabat Taniah Untuk Yang Pentingnya Yaitu Kalau Membuat Bionuklir Admin Simpulkan Untuk Membuat Bionuklir Atau Memperbajak Bionuklir Itu Bahan Organik Yang Harus Ada Air Kelapa J PT Dan Juga Gula Merah Itu Saja Yang Penting Ya Kalau Mikro Organisme Bisa Teman Teman Beli Di Toko Ataupun Dari Alam Saja Seperti Ini Seperti Pada Video Ini Oke Teman Teman Selanjutnya Kita Tinggal Ikat Sahabat Tani Dan Kalau Untuk Cara Permetasinya Menggunakan Cara Seperti Ini Boleh Dengan Cara Aerob Juga Boleh Sekarang Kita Berbicara Dosis Sahabat Tani Untuk Dosis Sebaiknya Kalau Untuk Spray Itu 100ml Saja Per Tanki Sahabat Tani Kita Ambil Dari Situ 100ml Lalu Kita Spray Untuk 15ml Air Kalau Untuk Kocor Gunakan 200ml Atau Satu Gelas Aqua Ini Dan Dicampur Bersama 10ml Air Kemudian Per Pohon Kita Kocorkan 200ml Per Pohon Atau Per Lubang Tanam Sekedar Mengingatkan Sahabat Tani Kalau Teman Teman Mau Membuat Ini Usahakan Menggunakan Jakabat Karena Jakabat Ini Sebetulnya Tidak Ada Gantinya Tapi Kalau Tidak Punya Jakabat Bisa Dikanti Dengan M4 Atau M21 Kalau Belum Punya Jakabat Segera Buat Jakabat Karena Bahannya Mudah Dari Air Cucian Ras Dicampur Akar Nanas Atau Akar Bambu Atau Akar Per Jemaru Lalu Dipermentasi Satu Bulan Jadilah Jakabat Super Terima Kasih Sudah Menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh